Intro Saudara, alam begitu indah. Tuhan menciptakan segala sesuatu untuk kita belajar mengenai kasihnya. Tempat yang tandus seperti yang Anda lihat seperti ini. Mengingatkan kita pada satu ayat di Yesaya 32 ayat 2. Yang berbunyi bahwa seorang akan menjadi tempat perlindungan di angin ribut. Dan dia juga akan menjadi air di sungai yang deras, di tanah yang kering. Dia juga akan menjadi batu besar sebagai naungan di tanah yang tandus. Tentu ayat ini akan berbicara mengenai, mengingatkan kita akan Yesus sendiri. Yang akan menjadi air yang mengalir itu. Batu naungan yang di tanah yang tandus. Tentu kita tidak dapat mengerti, kecuali kita mengerti seperti apa tanah yang tandus itu. Di belakang kita seperti ini, tanah begitu kering. Di daerah ini, ini adalah daerah yang sangat-sangat jarang hujan. Ini di daerah Nevada, di Amerika Serikat. Kita bisa melihat tanaman-tanaman yang tidak tumbuh. Hanya tanaman-tanaman liar yang kadang mendapatkan hujan. Yang sangat curah hujannya sangat-sangat sedikit. Namun dengan keadaan seperti ini, kita tetap diingatkan bagaimana di saat hujan turun. Dan di mana air mengalir begitu deras, itu menjadi suatu yang menyegarkan jiwa. Di belakang kita ini, adalah pegunungan siaran Ibadah. Ini adalah salah satu di bagian belahan dunia yang curah hujan yang paling rendah. Jadi kita bisa bayangkan di saat air hujan turun, apalagi ada air sungai yang mengalir dengan derasnya. Apabila matahari yang begitu terik, tanpa ada perlindungan untuk berteduh. Yesus dibayangkan seperti batu yang besar di mana menjadi perlindungan dan menjadi tempat berteduh bagi kita. Kita bersyukur karena alam yang Tuhan berikan pada kita, mengajarkan kita untuk mengenal kasih Tuhan bagi kita masing-masing. Tuhan memberkati, kita bertemu lagi dalam acara kasih Allah dalam alam. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!